Intro Fenomena awan berbentuk gelombang tsunami yang muncul di langit Makassar dan terlihat jelas di Bandara Sultan Hasanuddin membuat heboh. Dalam video amatir warga, terlihat jelas awan arkus atau awan rol yang merupakan bagian dari awan kumulonimbus. Berbentuk gelombang tsunami melintang secara horizontal di langit Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Fenomena awan berbentuk gelombang laut yang terjadi selama satu jam ini juga terbawa angin kencang dan melintasi Kabupaten Baru dan Takalar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG wilayah 4 Makassar menyebut awan berbentuk gelombang tsunami biasa terjadi saat wilayah tersebut memasuki musim penghujan. Ada pun pemicu terjadinya awan kumulonimbus lantaran atmosfer antara laut dan dataran tidak stabil. Posisi awannya itu memanjang secara vertikal dari wilayah baru sampai wilayah Takalar. Kemudian potensi yang dapat ditimbulkan oleh awan arkus sendiri adalah potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat petir, angin kencang tetapi berdurasi singkat. Jadi awan arkus itu adalah awan yang secara umum terjadi tetapi frekuensinya jarang seperti itu. Terjadinya lebih sering terjadi di musim penghujan seperti saat ini. Penyebabnya adalah karena ketidakstabilan atmosfer antara yang di bagian laut dengan yang di daerah daratan. Warga pun dihimbau agar berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Mengingat aktivitas dari awan kumulonimbus menimbulkan potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir.